Al-Fatihah mengkhususkan zikir-zikir yang belum ada contohnya di dalam ibadah-ibadah khusus zikir tawaf dengan menyebutkan Pancasila zikir sa'i dengan menyanyi-nyanyi dengan zikir ataupun dengan nyanyian-nyanyian yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW maka ketika dinasihati mereka mengatakan yang penting niat maka kita katakan bukan yang penting niat akan tetapi yang penting taat kepada Allah dan Rasulnya dan itu bukan ketaatan maka wahai saudaraku hati-hatilah takkala kita beribadah tidak sesuai dengan petunjuk Rasul berarti kita berarti menyelisihi Rasulullah SAW dan di dalam Al-Quran Allah telah menyatakan berhati-hatilah orang yang menyelisihi perintah Rasul SAW antusibahum fitnatun awyusibahum azabun alim mereka tertimpa musibah di dunia ataupun mendapatkan siksa di akhirat Tuhan Sampai jumpa di akhirat dan di sini selamat menikmati selamat menikmati